Nah, hari ini kita ngambil pupuk kandang. Sudah datang pupuk kandang kita tadi ya, semuanya. Jadi, Pak Uda bersama adik Bi Uda melangsiri lah pupuk kandang ya. Jadi, kita buat seperti ini dia, pupukannya. Karena, seperti Bi Uda bilang, kami kalau tanam sayur-sayur yang paling diutamakan pupuk kandang ya. Aromanya sangat sedap, sahabatku semua. Nanti, Pak Uda tambah selera makan, katanya kalau mencium teh ayam. Ini obatnya tadi yang mamakunya, pinang muda ya, pinang muda, sama jahe merah, sama daun gagatan harimau ya, semua. Karena mamak tahu tadi kakik Bi Uda terkilir, jadi mamak pun ikut ke kebun sama bapak. Sekalian katanya mau lihat juga kebun Bi Uda tanam labu ya. Sini, ini sudah mulai sembuh pula, kena koret. Sini lagi. Nah, akhirnya Pak Uda aja sendiri yang kerja ya, sahabatku semua. Bi Uda pegang hape aja lah. Harus kita pegang-pegang lah tayi ayamnya. Terima kasih. Banyak ulat ini. Kalau kita menanam ini tidak bisa lah jijik ya, sahabatku semua, karena inilah pegangan kita tiap hari. Kalau tanpa pupuk kandang di sini, kita menanam sayur tidak bagus pula. Nih, ah, ini. Sudah, berjumpa lagi dengan kami ya. Salam Juh Juhah. Nadi Bapak Tura Rasulina. Amin hijabik kambingan. Ibas kena jujohan. Harus kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan berjumpa. Hari ini, sahabat Bi Uda, kita makan siang ya. Ini lo kita ya. Rebus pucu ubi, rimbang, dan terong. Terong telunjuk ya. Ini sambal kemiri ya. Sambal kemiri dengan ikan. Tadi Bi Uda tak buat lagi videonya. Karena Pak Uda tadi langsir pupuk kandang ya. Menda dirumah, Pak Uda langsir pupuk kandang. Jadi tak ada yang mempideokan Bi Uda. Jadi, ini karena udah rame jadinya di kebun, sahabatku semua. Tadi pas Pak Uda langsir pupuk kandang, Bi Uda sini membagikannya ya. Ke bawah-bawah labu kita. Kebetulan juga untuk buat lubang tanam kandang kita ya. Ya nak kau? Jadi, pas tadi Bi Uda tadi langsir pupuk kandang. Terpelajar sikit tangan Bi Uda ya. Kaki Bi Uda, tangan pula. Salah sebut terus. Ini dia ya sebut semua. Jadi membengkak. Jadi, saya telepon tadi adik saya. Bantui. Membagikan langsir pupuk kandang jadinya. Jadi, ikut adik saya membantu ya. Karena Bi Uda tadi tak sanggup lagi. Uda sedikit keluar alir matanya. Mama pun jadi ke kebun ya. Jadi rame di kebun, sahabatku semua. Jadi, disini kita makan lah ya. Makan sama. Termenung. Adikku pun jadi termenung pula. Bila saya ngomong ya. Nah, ini adik saya nomor tiga ya. Sahabatku semua. Jadi rame. Makan di kebun. Inilah, sahabatku semua. Ketika kita kalau di kebun. Pasti ada juga cederanya. Kalau kita ke jalan lintas. Pasti juga ada keselakaan. Begitulah kalau hidup ya. Selalu ada aja. Bersyukur ya. Bi Uda masih bisa berbicara. Itu aja. Selalu bersyukur, sahabatku semua. Ini hanya penyakit sepele lah ya. Mungkin besok pun sudah sembuh lah. Ini memang tadi tiba-tiba pas jatuhnya sangat membengkak ya, sahabatku semua. Ini tadi udah diberi. Ini mama obat tadi apa namanya. Jahe sama mayang, eh mayang. Pinang muda ya. Pinang muda dengan gagatan harimau ya. Kalau di sini daun, daun gagatan harimau itu ya. Ini tadi disemburu udah sikit oke lah. Jadi kita makan ya, Pak. Udah lagi megang kamera. Jadi kami lanjut makan dulu ya, sahabatku semua. Mari makan ini, Siti. Mari makan, saudara. Makan. Enak makan di ladang loh. Adik saya udah kelapar ya. Kebanyakan dia cium teh ayam jadi lapar. Beginilah kalau kita di kebun ya, sahabatku semua. Apa-apa aja kita masak. Yang penting kenyang. Itu aja lah. Jadi udah masih bisa lah. Ngerjakan yang di... Apa yang kita kerjakan ya. Walaupun kaki seperti ini. Kita tetap semangat ya. Kita makan ya, sahabatku semua. Dia udah pun selera pula yang dia makan ini. Nah ini besok. Ini saya belakang kan mamak ya, sahabatku semua. Karena tempat duduk kita seperti ini. Ini pun bersyukur saya. Kaki bi udah belum bisa ditekuk ya. Masih belum tahan. Belum masih sakit ya, sahabatku semua ini. Sudah merah, membengkak ya. Jadi belum bisa ditekuk. Jadi di belakang kan lah mamak. Kalau nggak bisa, bi udah duduk harus di bersender seperti ini ya. Kita makan ya, sahabatku semua. Curing tasnya meladang. Enak ya, sahabatku semua. Tadi di udah ikan. Di udah giling dengan cabai ya. Ini dia ikan. Tapi ikannya digoreng ya. Nah, Pak Uda sendirilah ya. Membagi tai ayamnya. Adik saya lanjut juga ngelangsir pupuk kandangnya ya. Nah, seperti inilah Pak Uda membagi pupuk komposnya ya, sahabatku semua. Jangan jijik ya, sahabatku semua. Masih hidup. Bulat nih. Karena kalau pupuk kandang ini tidak bau, tidak bagus ya. Nah, sama seperti ini. Semua ya. Dia ukuran tiga piring ya. Ini kalau di sini sebut ini pupuknya sangat bagus ya, sahabatku. Karena dia baunya sangat menyengot. Ini sudah siap semua kita lubangi. Tinggal taruh pupuk kandangnya. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah siap kita taruh pupuk kandang, Pak Uda akan kacau tanah sama pupuk kandangnya ya. Seperti itu dia ya. Wangi, Pak Min. Lumayan. Habis- bermotas. Hai. Saat bawa. Saat bawa. seharusnya tadi udah ikut ya semua tapi apa boleh buat jadi tukang kamera kita datarkan juga ya Hai parfum alami ini ya seperti semua parfum alami alapak udah ini hai 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 Tambah bungkak ya sahabatku Oke sahabatku semua Sekian dulu video kita untuk hari ini ya Dan ingat Jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan Apapun mari tetap semangat ya Sekian dulu Salam Juh Juh Horas Sampai jumpa sahabat biuda Nah hari ini mamak biuda dan pakuda Ikut ke kebun semua ya sahabatku semua Katanya Ingin lihat Padang labu Mamak saya sambil Berceloteh ya sahabatku semua Jadi siapa Inilah kalau sudah tua Apa-apa jadi masalah Ini selalu ya Merepek sana satu lari kesini